Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Setia Jek TV Berjumpa lagi tentunya bersama kami Dalam Dialog Injambi Dan pada kesempatannya hari ini Pemirsa Dialog kami lakukan secara eksklusif Bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Batanghari Yaitu bersama dengan Bapak Ilhamuddin SPDI Dan pada kesempatan kali ini Di 1 jam ke depan Kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi Sepanjang tahun 2022 di DPRD Dan semuanya akan kami bahas bersama Dalam Injambi Dialog eksklusif bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Bersama saya Handiansah Inilah Injambi selengkapnya Intro Selamat pagi Pemirsa Dan pada kesempatan kali ini kami sudah berada Di kediaman pribadi dari Bapak Ilhamuddin Yaitu selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Batanghari Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Wr. Wb Kamarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Sehat ya Pak? Sehat Yang penting tetap semangat Semangat Oke Pak ini kita pada hari ini tentunya akan ngobrol-ngobrol banyak nih Pak Oke Apa yang tentunya pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu Apa-apa saja yang terjadi di tahun 2022 di DPRD Kabupaten Batanghari ya Pak ya Iya Kemudian juga nanti kita akan bahas seperti apa sih Capain Kinderja dan juga evaluasinya Untuk di tahun 2022 ini Pak Tapi sebelum itu Pak saya ingin bertanya dulu Mungkin ada nggak sih Pak yang berbeda begitu Barangkali terkait dengan tahun 2022 yang lalu Dengan tahun sebelumnya yaitu di 2021 Karena kita tahu di 2021 kita masih dalam masa pandemi gitu Pak ya Tentunya kegiatan masih banyak dilakukan secara online gitu kan Dan juga mungkin kegiatan masih online gitu Pak Dan di 2022 sudah mulai transisi Pandemi sudah mulai berakhir Dan pastinya kegiatan belusukan Turun ke lapangan itu sudah mulai dilaksanakan Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Pak Oke Kalau untuk tahun 2021 Yang jelas kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Tentunya Semua kegiatan-kegiatan kita Banyak tertumpu kepada Mulai dari hulunya sampai hilirnya Mulai dari pencegahan Penanganan Sampai pasca pandemi Jadi seluruh dana yang tersedia Tersedot ke COVID-19 Kemudian di tahun 2022 Tahun 2022 Ini pandemi sudah mulai Masa transisi Masa transisi Selama ini banyak yang tertinggal Disebabkan COVID dan seterusnya Jadi kita mencoba untuk Melakukan percepatan Percepatan Dengan melakukan pinjaman daerah Yang pada awalnya kita sepakati Yaitu 300 Rp. 300 miliar Artinya ini bersama-sama Antara pimpinan DPRD Kabupaten Batangari Bersama dengan Pak Bupati Kita sepakat untuk Melakukan pinjaman daerah Sebesar 300 miliar Realisasinya Alhamdulillah Tidak tercapai Tapi cukup lumayan Cukup lumayan 200 miliar 200 miliar 200 miliar Ini Kerjasama bersama Dengan Bank Jambi Bank Jambi Bank Jambi Bank Jambi Nah itu Kemudian Memang di tahun 2022 Karena ini sudah Persetujuan dari banknya Itu sudah penghujung tahun Tentunya tidak seluruhnya bisa Terserap Terserap Ya Karena sudah penghujung tahun Nah itu kita tarikkan 100 miliar Dan nanti Di tahun 2023 ini Ini akan 100 miliar lagi Jadi totalnya 200 miliar Pinjaman daerah Dalam rangka Percepatan Pembangunan DPRD Oke Baik Kalau kita bicara tentang Evaluasi gitu Pak ya Dengan JDPRD Yang dilakukan Sepanjang tahun 2022 ini Pak Tentu ada capaian Yang sudah Diraih oleh DPRD Sepanjang tahun 2022 Ada yang sudah disahkan Dan kemudian Disetujui Mungkin bisa diceritakan Pak Ada apa saja Yang sudah disahkan DPRD kebuatan Batanghari Sama halnya dengan DPRD Daerah-daerah yang lain Semuanya Norma-norma saja Normatif Kalau dari segi Karena DPRD Ini kan tiga fungsi Tiga fungsi Controlling Budgeting Kemudian Legislasi Kalau fungsi Penganggaran Ya seperti biasa Ada anggaran Perubahan Ada anggaran Kemudian Kalau Fungsi Controlling Ini fungsi Pada umumnya Ini kita mengawasi Setiap kegiatan Yang ada di Kabupaten-kabupaten Hari itu Supaya Setiap rupiah Yang keluar dari APBD kebuatan-kabupaten Hari ini Tepat sasaran Dan tepat guna Sehingga Tujuan daripada Pak Bupati Bisi-bisinya Menjadi Batanghari Tangguh ini Bisa tercapai Nah ini Dalam langkah itu Tentunya Kami dari DPRD kebuatan-kabupaten Hari Sangat mendukung Bentuk dukungannya Adalah Kita Fungsi pengawasannya Fungsi pengawasannya Fungsi kontroling Fungsi kontroling Setiap Kegiatan-kegiatan Yang ada di Kabupaten-kabupaten Hari Oke Baik Di antara Ranperda Yang sudah Disepakati Tentunya Di tahun 2022 Itu Kalau Misalnya Bisa saya Bacakan Mohon izin Itu Ada Beberapa Penyelenggaraan Perpustakaan Kemudian Ranperda Cadangan Pangan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Ini ada yang menarik Kalau misalnya Bicara tentang Penyelenggaran Perpustakaan Apa saja Yang melatar belakangi Disetujuinya Ranperda Terkait dengan Penyelenggaran Perpustakaan Perpustakaan Ini Yang melatar belakangi Ini adalah Karena kita tahu Bahwa Minat Daripada Masyarakat Khususnya Anak-anak Didi Untuk membaca Ini Sudah mulai Berkurang Jadi minim Literasi Sudah mulai Berkurang Tentunya Ini Kita agak Prihatin Aja Prihatin Kita khawatir Di masa-masa Yang akan datang Ini Kalau tidak Kita lakukan Upaya-upaya Dalam bentuk Perda Ini Semakin Jauh Minat Daripada Masyarakat Untuk membaca Padahal Kita tahu Bahwa Nabi Itu Ayat yang pertama Turun Ikro Bacalah Bacalah Artinya Baca ini Memang harus Dalam arti Yang luas Kita coba Untuk ada arti Yang lebih sempit Mungkin Perpustakaan Ini Jadi Memang Itulah Yang melatar Belakangi Kita Menyetujui Perda Penyelenggaraan Perpustakaan Perpustakaan Oke Kalau dari Ranperda Penyelenggaraan Jadangan Pangan Apa juga Melatar Belakangi Disetujinya Ranperda Ranperda Tentang Persediaan Pangan Pangan Sepikir Pangan Ini kan Kebutuhan Poko Ada Istilahnya Kan Krisis Pangan Bagaimana Indonesia Ini Supaya Tidak Krisis Pangan Lagi Kabupaten Batahari Ini Dengan Luas 5804 Kilometer Persegi Ini Sangat Potensial Sekali Yang Mana Sampai Sekarang Ini Kalau Istilah Masyarakat Peribumi Ini Beumur Beumur Besawah Ini Sudah Mulai Berkurang Sudah Mulai Berkurang Ini Kita Perhatikan Melihat Cadangan Pangan Kita Mungkin Agak Terganggu Ketika Kita Tidak Ada Upaya Untuk Menyiapkan Ini Kalau Saya Lihat Bahwa Potensi Untuk Bersawah Di Kebawatan Batanghari Dengan Luas 5800 Meter Persegi Ini Sangat Potensial Sekali Tapi Masyarakat Lebih cenderung Sekarang Ini Kesawit Kesawit Padahal Kalau kita Hitung Hitungan Per Heter Daripada Sawah Itu Bisa Menghasilkan 7-8 Ton Gabah Kalau Kita Estimasi 8 Ton Per Hetar Dikali Misalnya 5000 Itu Sudah 40 Juta Per Hetar Kalau Sawit Saya Yakin Tidak Ketemu Hasil Sebesar Itu Artinya Ketika Kita Fokus Di Pangan Kita Bisa Hidup Kemudian Ekonomi Bisa Jalan Tinggal Lagi Sekarang Ini Kan Melaksanakan Gerdak Kita Perangkat Imprasukurnya Instrumen Instrumen Ini Sudah Kita Siapkan Tapi Kalau Ini Tidak Dijalani Manusianya Tentu Tidak Bisa Juga Semelimpah Apapun Sumber Daya Alam Yang Tersedia Yang Diberikan Anugerah Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Mampu Mengelola Dengan Baik Tentu Ini Akan Habis Dan Tidak Ada Mampaknya Kalau Kami Berat Seperti Itu Berarti Yang Pastinya Untuk Orang Perda Yang Telah Disahkan Disetujui Itu Pastinya Ada Latar Belakang Tersendiri Jadi Prioritas Tentunya Untuk Pemerintah Dan Legislatif Dan Kita Harus Break Terlebih dahulu Kita Kembali Pemirsa Jangan Kemanah-kemanah Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Baik Pemirsa Terima Kasih Anda Masih Terhubung Bersama Kami Dalam Dialog Eksklusif Kali Ini Bersama Dengan Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Batanghari Yaitu Bapak Ilhamuddin SPDI Nah Pak Kalau Kita Lanjutkan Lagi Pembahasan Kita Di awal Terkait Dengan Tadi Macam-macam Ada Perbedaan Antara 2021 Dan 2022 Yang Mana Tahun Transisi Kegiatan Sudah Mulai Dilakukan Secara Offline Dan Tentunya Banyak Hal Yang Sudah Terlewati Tadi Kita Sudah Bahas Juga Beberapa Ramp Perda Yang Tentunya Menjadi Prioritas Sehingga Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Batanghari Nah Kalau Kita Berbicara Lagi Terkait Dengan Pembentukan Ramp Perda Yang Sudah Disepakati Tentunya Banyak Proses Yang Dilewati Dan Membutuhkan Waktu Bahkan Juga Melibatkan Berbagai Macam Elemen Pihak Mungkin Ada Efek Yang Mungkin Terjadi Dampak Dampak Dengan Proses Yang Begitu Panjang Oke Dengan Adanya Perda Pembuatan Perda Ini Tentu Konsekuensinya Ada Biaya Yang Ada Biaya Yang Keluar Biaya Ini Banyak Hal Banyak Menyangkut Dengan Para Pihak Kita Harus Konsultasi Mulai Dari Naskah Akademik Kemudian Ada Pembahasannya Ada Dinamika Pembahasan Ini Cukup Banyak Sehingga Kadang Kala Itu Kita DPR Harus Konsultasi Harus Melakukan Koordinasi Kepada Tingkatan Lebih tinggi Ke provinsi Maupun Ke pusat Tentu Karena Panjang Ini Kita Tidak Bisa Mengelak Daripada Biaya Konsekuensinya Biaya Ini Nggak 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 Bisa Lari Dari Situ Berarti Salah Satunya Efeknya Adalah Biaya Itu Cukup Lumayan Karena Prinsip Daripada Peraturan Itu Kan Tidak Boleh Bertentangan Kepada Aturan Lebih tinggi Mereka Superior Daripada Lek Imperior Oke Nantinya Hierarkinya Yang dibawah Ini Tidak Boleh Bertentangan Kepada Aturan Lebih tinggi Harapan Kita Bahwa Perda Itu Setiap Perda Itu Karena Ada Kos Yang Keluar Dari Situ Harapan Kita Bahwa Perda Minim Dibuat Bagaimana Ini Bisa Mensejahterakan Masyarakat Kalau Saya Melihat Bahwa Ruh Semangat Daripada Peraturan Itu Adalah Membuat Hidup Orang Lebih Baik Lebih Teratur Membuat Habit Baru Habit Yang Lebih Baik Ketika Itu Habit Yang Sebelumnya Tidak Baik Dengan Peraturan Ada Kebiasaan Yang Baik Kalau Sudah Baik Saya Bikir Tidak Perlu Ada Perda Lagi Kalau Saya Melihat Seperti Itu Maka Mungkin Saya Agak Berbeda Pandangan Kepada Kawan Kawan Yang Lain Bahwa Ada Semacam Target Tahun Ini Harus Sekian Berda Tahun Depan Harus Sekian Berda Mengejar Target Mengejar Target Kalau Saya Tidak Sepakan Kalau Saya Lebih Kepada Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Peraturan Apa Kalau Ada Kisru Di Bawah Ada Kegaduhan Di Bawah Apa Yang Menyebabkan Kegaduhan Ini Kita Akarnya Ini Kita Cari Akar Masalah Ketika Akar Sudah Ketemu Persoalannya Sudah Ketemu Di Sini Mungkin Harus Hadir Peraturan Kalau Masyarakat Fain Fain Aja Kan Saya Pikir Tidak Perlu Ada Peraturan Mungkin Mungkin Ini Agak Berbeda Pandangan Mungkin Kawan Kawan Yang Lain Kita Harus Menyat Target Karena Seperti Saya Sampaikan Tadi Bahwa Konsekuensi Daripada Bikin Peraturan Ini Ada Biaya Ada Biaya Yang Dikeluarkan Dan Ini Jumlahnya Tidak Sedikit Tidak Sedikit Biaya Kalaulah Ini Kita Alokasikan Kita Alihkan Kepada Infrastruktur Atau Pembangunan Manusianya Saya Pikir Ini Lebih Baik Lagi Maka Di Awal Pak Jokowi Menjadi Presiden Itu Ada Reformasi Mental Reformasi Mental Kalau Saya Lebih Kepada Pembangunan Manusia Pemberdayaan Kita Punya Sumber Daya Alam Tapi Sumber Daya Manusianya Tidak Dimaksimalkan Saya Pikir Ini Semuanya Akan Sia Sia Baik Pak Ilham Saya Ingin Berbicara Terkait Dengan Realisasi Pembangunan Yang Terjadi Di Kabupaten Batanghari Selama Tahun 2022 Sejauh Ini Apakah Sudah Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh DPR Atau Seperti Apakah Kalau Di Tahun 2022 Ini Kan Pinjeman Daerah Sudah Mulai Dicairkan Tapi Pencairan Ini Kan Karena Keterlambatan Pencairan Sehingga Ini Banyak Di Hujung Di Hujung Akhirnya Banyak Yang Tidak Tercapai Sehingga Ada Beberapa Kegiatan Itu Harus Perpanjangan Waktu 50 Hari Ada Rekan Rekanan Yang Kena Penalti Jadi Jadi Di Tahun 2022 Itu Ada Beberapa Kegiatan Yang Tidak Tercapai Ada Serapan Yang Tidak Tercapai Mungkin Bisa Diceritakan Apa Saja Ya Utamanya Ini Kan Infrastruktur 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 Ini Yang Harus Dirobah Menurut saya Seharusnya Pembangunan Ini Di Republik Umumnya Tidak Di Batang Hari Saja Tapi Secara Umum Bahwa Kita Menghabiskan Anggaran Ini Biasanya Di Ujung Tahun Di Ujung Tahun Menurut saya Salah Ya Karena Satu tahun Itu Ada 12 Bulan Bukan Bulan Oktober November Dan Tapi Ada Mungkin Januari Persiapan Ada Februari Maret Dan Seterusnya Tapi Kebiasaan Yang Terjadi Di Republik Kita Ini Bahwa Pembangunan Ini Di Ujung Semua Sehingga Kalau Saya Tidak Efektif Lagi Tidak Efektif Dan Efisien Tidak Efektif Dan Tidak Efisien Kita Melakukan Fungsi Pengawasan Terkendala Karena Banyak Kehidatan Itu Di Ujung Sehingga Kita Keterbatasan Waktu Untuk Melakukan Pengawasan Dan Ini Akibatnya Ada Dana Yang Ditarik Ke pusat Ada Rekanan Yang Kena Penalti Sehingga Targetnya Tidak Tercapai Dan Kalaulah Saya Pikir Siapapun Orang Yang Ketika Sudah Pada Injury Time Tentu Perbuatan Atau Perlaksanaan Mungkin Mohon maaf Ini agak Salah-salah Akhirnya Bisa Dibilang Tergesa-gesa Gitu Pak Ya Tergesa-gesa Kalau Tergesa-gesa Kita Tahu Hasil Seperti Apa Jadi Kalau Harapan Saya Pembangunan Setidaknya Mulai Bulan Mei Juni Sudah Bisa Dilakukan Terkendala Rekanan Ini Kalau Akhir Tahun Ini Ketersediaan Material Terbatas Semuanya Ini Ini Sebagai Bahan Invaluasi Oke Ini Menarik Pembahasan Kita Di Segmen Kedua Ini Dan Akan Menarik Lagi Nanti Kita Lanjutkan Lagi Seperti Apa Pembahasannya Kemudian Nanti Kita Berbicara Juga Seperti Apa Program-program Yang Telah Dilakukan Oleh Eksekutif Sejauh Ini Dan Apakah Sudah Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh DPRD Itu Boleh Nanti Kita Bahas Dan Pemirsa Dan Sesehat Lagi Kami Akan Baik Pemirsa Terima kasih Anda Yang Masih Bersama Kami Masih Dalam Dialog Eksklusif Bersama Dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Bapak Ilhamuddin SPDI Pak Kalau Kita Lanjutkan Lagi Tadi Terputus Perbicaraan Kita Terkait Dengan Mungkin Program Program Yang Sejauh Ini Telah Dilaksanakan Oleh Eksekutif Sepanjang 2022 Ini Menurut Bapak Sendiri Apakah Sudah Sejalan Dengan Yang Diharapkan Oleh Kawan Kawan Di DPRD Pak Oke Yang Jelas Kita Kembalikan Kepada Tupoksi Masing Bupati Batanghari Eksekutif DPR Legislatif DPR Adalah Legislator Eksekutif Adalah Eksekutor Pak Bupati Tentu Punya Pisi Misi Punya Saya Menyampaikan Di Banyak Kesempatan Forum Saya Sampaikan Bahwa Masing-masing Pemimpin Itu Punya Passion Ketika Dulu Pak Patah Pesenin Seperti Apa Pak Sahir Pesenin Seperti Apa Sekarang Kemudian Pak Sinuan Pesenin Seperti Apa Sekarang Pak Mohd Padil Dengan Pak Batyar Pesenin Seperti Apa Tentu Ini Kalau Ada Perbedaan Saya pikir Ini Wajar Karena Kita Kakak Beradih Ada Perbedaan Tapi Kami Yakin Bahwa Antara Eksekutif Dan Legislatif Ini Punya Semangat Yang Sama Semangat Yang Adalah Membangun Batang Hari Mensejahter Masyarakat Ini Semangat Yang Sama Saya Anggap Positifnya Disitu Tinggal Lagi Cara Menuju Kesitunya Mungkin Ada Yang Ada Yang Di Hulu Ada Dari Hilir Ketemunya Nanti Di Tengah Pembangunan Ini Ada Yang Dari Desa Ke Kota Ada Dari Kota Ke Desa Ini Tergantung Pesen Masing-masing Kalau Saya Melihat Seperti Itu Jadi Kalau Perbedaan Saya Pikir Ada Dan Itu Dalam Hal Hal Yang Normal 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 Bisa Dibilang Teman-teman DPRD Pun Ikut Turut Men Support Program Apa Yang Dicanangkan Oleh Eksekutif Kita Pada Prinsipnya Kita Harus Menerima Suatu Hal Yang Baik Siapapun Yang Jadi Pemimpin Hal Itu Baik Support Kalau Hal Yang Tidak Baik Tentu Ini Harus Kita Luruskan Aja Bukan Kita Tumbang Tapi Kita Luruskan Aja Program Program Yang Dilakukan Oleh Eksekutif Sejauh Ini Yang Diga Umkan Gitu Pak Ya Oleh Bapak Padil Itu Adalah Akselerasi Dalam Pembangunan Gitu Di antara Akselerasi Tadi Kita Bicara Tentang Pembangunan Infrastruktur Tentunya Ini Juga Berkaitan Dengan Kemudahan Berinvestasi Di Kabupaten Batang Gitu Pak Kalau Bicara Tentang Aran Perda Yang Sudah Disetujui Dan Disepakati Tahun 2022 Salah Satu Adalah Kemudahan Berinvestasi Pandangan Bapak Seperti Apa Kalau Kita Kan Semangatnya Bagaimana Uang Di mana-mana Ini Turun Kebetang Hari Kita Akan Memberi Kesempatan Seluasnya Untuk Para Pengusaha Untuk Datang Kebetang Hari Berinvestasi Kita Kepingin Bahwa Putaran Uang Kebetang Hari Ini Kencang Sehingga Roda Ekonomi Ini Berjalan Dengan Baik Masyarakat Akan Sejahtera Bukan Masyarakat Jadi Penonton Atau Pegeja Aja Tapi Bisa Mengambil Suatu Keputusan Masyarakat Bisa Ikut Serta Di Dalam Investasi Pada Prinsipnya Kita Welcome Terhadap Investasi Dari Luar Karena Kita Kalau Dari Segi Ilmu Ekonomi Semakin Banyak Uang Semakin Sejahtera Masyarakat Berdampak Positif Sangat Masyarakat Khusususnya Di Kabupaten Batang Haya Tinggal Lagi Tentunya Bidang Apa Dulu Kalau Batuara Sejauh Ini Kita Melihat Ini Dampaknya Banyak Mudaratnya Perlu Keluhan Masyarakat Jangan Sampai Kita Yang Dapat Duit Orang Yang Sengsara Kan Gak Bagus Baik Kita Beralih Lagi Pak Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Keuangan Dan BPD Apakah APBD Yang Digunakan Sepanjang Tahun 2022 Ini Apakah Sudah Digunakan Sebagaimana Dengan Mestinya Kalau Untuk Tahun 2022 Semuanya Masih On the track Barangkali Ada Evaluasi Evaluasinya Seperti Saya Sampaikan Di Awal Tadi Ini Harus Pembangunan Itu Jangan Di Hujung Tahun Oke Bisa Dilakukan Di Mei Bisa Dilakukan Mei Juni Juli Sehingga Pekerjaan Itu Tidak Asal Salah Karena Banyak Sekali Dampaknya Terkesan Nanti Terkesan Asal-asalan Karena Sudah Pada Injury Time Itu Sebagai Evaluasi Karena Setiap Rupiah Yang keluar Dari APBD Ini Persetujuan DPR Kita Membahas Siang Malam Antara SQT Men Legislatif Baik Pak Ilham Kalau kita Bicara Terkait Dengan Tahun 2023 Barangkali Sudah Adakah Yang Sudah Difokuskan Pada Tahun 2023 Ini Mengingat Ada Sekali Ada Ramalan Terkait Dengan Tahun 2023 Yang Kita Tahu Sebagai Tahun Gelap Tahun Resesi Nah Ini Pandangan Dari Pak Ilham Sendiri Saku Wakil Ketua DPD Kabupaten Batanghari Seperti Apa Atau Sudah Memberikan Rekomendasi Kepada Eksekutif Atau Seperti Apa Kalau Menyekut Tahun 2023 Saya Melihat Secara Topografi Geografis Kabupaten Batanghari Batanghari Saya Pikir Karena Saya Kontak Masyarakat Masyarakat Kontak Kalau Masyarakat Kita Insya Allah Kalau Tahu Resesi Gimanapun Untuk Di Masih Aman Karena Masyarakat Ini Bersahabat Dengan Tanah Bertani Bekebun Berternak Jadi Kemungkinan Pengaruhnya Itu Menurut saya Sangat Kecil Sekali Sangat Kecil Karena Masyarakat Kita Ini Enggak Banyak Pengusaha Apalagi Pengusaha Yang Sudah Levelnya Global Pengusaha Nasional Kita Enggak Punya Kalau Pengusaha Lokal Ini Saya Bikir Masih Bisa Jalan Semuanya Jadi Kalau Saya Milihat Ini Tidak Perlu Dikawatirkan Baik Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Tadi Yang Bapak Sampaikan Tadi Sudah Bapak Singgung Sedikit Khususannya Ada Keluhan Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Batu Barah Kalau Pandangan Bapak Sendiri Melihatnya Seperti Apa Kalau Saya Melihat Tambang Batu Barah Ini Sudah Sangat Meresahkan Masyarakat Sudah Sangat Meresahkan Masyarakat Kita Tidak Menghalangi Siapapun Yang dapat Uang Dari Batang Hari Tapi Kita Tidak Pernah Setuju Ketika Ngambil Uang Dari Batang Hari Itu Yang Membuat Dampak Negatif Terhadap Masyarakat Batang Hari Kita Tidak Tidak Pernah Menghalangi Siapapun Yang Ambil Lebih Sambil Dari Batang Hari Tapi Kalau Itu Berakibat Moderat Bagi Masyarakat Tolong Ini Dihentikan Hati Nurani Yang Bicara Kita Yang Dapat Duit Orang Yang Sesara Maka Saya Tidak Pernah Setuju Ada Beberapa Kali Forum Diskusi Berkenaan Mencari Solusi Tambah Batubara Ini Dengan Skema Jam 6 Jam 7 Jam 8 Malam Atau Plat Luar Enggak Boleh Angkut Saya Enggak Setuju Itu Solusinya Tidak Permanen Saya Cuma Kasih Solusi Itu Sungai Imbat Hari Dima Fatranya Jadi Jalur Transportasi Jalur Transportasi Sungai Atau Bikin Jalur Khususus Tambah Batubara Harus Punya Jalan Sendiri Itu Harga Mati Menurut Saya Karena Kita Tahu Berapa Banyak Orang Yang Mati Di Jalan Kecelakaan Melahirkan Di Jalan Ada Yang Meninggal Sebelum Sambai Rumah Sakit Ini Dampak 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 Negatifnya Lebih Banyak Mudaratnya Daripada Mempaatnya Ini Kita Lanjutkan Lagi Bapak Dan Pemirsa Jangan Kemana-mana Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Setelah Jeddah Periwara Berikut Baik Pemirsa Terima kasih Anda masih Terhubung Bersama Dalam Dialog Eksklusif Bersama Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Batanghari Bapak Ilham Nudin SPDI Nah Ini Pak Di Segmen Akhir Biasanya Sudah Di Penghujung Kita Pengen Tanya Harapan Harapannya Tapi Sebelum Itu Pak Hasil Dari Bapak Kunjungan Ke Masyarakat Langsung Turun Kedelapangan Menampung Aspirasi Melampung Saran Dan Kritik Dari Masyarakat Sepanjang Tahun 2022 Apa Yang Paling Banyak Dikluh Kesahkan Tadi Sudah Disampaikan Bapak Salah Satunya Persoalan Batubara Ini Pak Nah Mungkin Ada Lagi Gak Mungkin Bisa Diceritakan Yang Banyak Kita Dengar Keluhan Dari Masyarakat Ini Samping Batubara Yang Sudah Begitu Meresahkan Ini Sudah Konsumsi Publik Sudah Rasyah Umum Mereka Semuanya Mengeluk Samping Itu Menyangkut Dengan Infrastruktur Utamanya Jalan Karena Di Kebota Matang hari Ini Masih Banyak Sekali Jalan Jalan Yang Masih Rusak Yang Sulit Untuk Dilagui Infrastruktur Jalan Apalagi Masyarakat Kita Ini Masyarakat Betani Bekebun Musim Kita Kan Musim Kemarau Musim Penghujannya Panjang Sekali Betul Boleh Dikatakan Panas Sangat Sedikit Sekali Ini Kan Terkendala Masyarakat Untuk Bawa Hasil Panen Ke Fabrik Ada yang Satu Bulan Ada yang 20 hari Baru Panen Sawit Ini Kan Durasi Mengeluarkan Cost Yang Lebih Lagi Ada Penghasilan Yang Hilang Atau Cost Produksinya Semakin Tinggi Keluhan Masyarakat Dan Itu Disampaikan Dengan Kita Tapi Kita Lagi-lagi Kita Terkendalanya Ini Keterbatasan Penanggaran Oke Seperti itu Oke Baik Kemudian Untuk Di Tahun 2023 Ini Kita Bicara Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Fokus Utama DPRD Di Tahun Ini Kemudian Juga Barangkali Ada Rencana Agenda Produk Hukum Apakah Yang Barangkali Sudah Direncanakan Di Tahun 2023 Sudah Ada Bocorannya Barangkali Oh Masalah Remperdaya Kalau Ini Belum Ada Yang Betul Urgent Kalau Di Tahun 2023 Ini Sama Seperti Tahun Sebelumnya Masih Normatif Walaupun Ada Tadi Kita Cerita Masalah Resesi Kita DPRD Berupaya Bagaimana Meningkatkan Tugas Dan Fungsi Kita Supaya Roda Pemerintahan Ini Berjalan Dengan Baik Sehingga Tercapai Good Government Kemitraan Sinergitas Antara Esekutif Dengan Legislatif Ini Betul Betul Bisa Berjalan Dengan Baik Bukan Retorika Bukan Yel Yel Slogan Tapi Betul Dari Hati Nurani Kita Karena Semangat Kita Sama Antara Esekutif Yang Legislatif Bahwa Kita Kepingin Membangun Masyarakat Batang Hari Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Baik Berarti Itu Menjadi Harapan Kita Bersama Tentunya Bapak Untuk Batang Hari Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Dan Terakhir Harapan Pak Ilhamuddin Selaku Wakil Ketua DPRD Keputusan Batang Hari Untuk Tahun 2023 Ini Seperti Apa Harapannya Harapan Kami Bahwa Ini Kan Sudah Mulai Menyangkut Tahun Politik Nah Bagaimana Kita Semua Toko-toko Masyarakat Yang ada Di Keputusan Batang Hari Bisa Membangun Silaturahmi Sehingga Tercipta Suasanya Yang Kondusif Sejuk Aman Nyaman Kompetisi Ada Saatnya Tapi Silaturahmi Tidak Boleh Putus Karena Semangatnya Siapapun Orangnya Toko-toko Yang ada Di Semangat Sama Kepingin Batang Hari Ini Lebih Baik Lagi Jadi Kalau Saya Harapannya Bahwa Kita Membangun Sinergitas Kalau Sekarang Ini Kita Membangun Sinergitas Dari Hati Nurani Kita Memang Sinergitas Itu Gampang Diucap Sulit Untuk Diliasan Tapi Kalau Niat Kita Baik Saya Yakin Tidak Ada Yang Mustahil Di Dunia Ini Oke Baik Dan Itu Menjadi Harapan Kita Bersama Antara Eksekutif Maupun Legislatif Tentunya Memiliki Semangat Juang Yang Sama Semangat Untuk Membangun Batang Hari Menjadi Lebih Baik Lagi Terima Kasih Sebelumnya Pak Ilhamludin Suatu Kehormatan Bagi kami Jack TV Diundang Kediaman Kediaman Pribadi Dari Bapak Dan Dan Kata 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 Memang Baru Pertama Kali Dilakukan Dialog Di Rumah Pribadi Pak Ilhamudin Terima Kasih Sekali Dan Pemirsa Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Untuk Pemirsa Yang Dari Rumah Jangan Lupa Terus Saksikan Dialog Injabi Setiap Hari Jumat Pukul 8 Malam Hanya Di Cek TV Inspirasi Gito Akhir Kata Pemirsa 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 Terima kasih.